Dua orang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di kota Padang ditangkap polisi karena menjadi pelaku curanmor. Tersangka mengaku mencuri sepeda motor milik salah satu alumni di sekolahnya dengan menggunakan kunci lemari untuk menembus handphone yang telah digadaikannya. Usai ditangkap di sekolahnya, kedua orang pelaku curanmor ini digelandang petugas kema posek Padang Utara untuk menjalani proses hukum. Kedua orang tersangka yang merupakan siswa kelas satu di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di kawasan Lolong dilaporkan oleh pihak sekolahnya atas kasus pencurian kenderaan bermotor di sekolah kepada polisi. Penangkapan pelaku berdasarkan atas kecurigaan salah seorang guru yang melihat kedua orang pelaku mendorong sepeda motor milik korban keluar dari area sekolah. Setelah dilakukan proses penyelidikan oleh polisi, tersangka pun langsung diciduk di ruangan kelasnya dan digiring ke mapolsek Padang Utara. Dari pengakuan tersangka, aksi curanmor tersebut dilakukan dengan menggunakan kunci lemari. Motor curian tersebut kemudian digadaikan dengan harga 1 juta rupiah untuk menebus HP miliknya yang digunakan sebagai jaminan pinjaman hutang sebesar 1,5 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kudusnya seperti apa, Komandan? Jadi mereka ini katanya dia pinjam uang, jadi HP-nya tergadai, kemudian untuk membayar HP yang tergadai itu maka diambilnya sepeda motor yang ada di SMK 5. Kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain, jadi dapat uang 1 juta. Jadi uang tersebut dibayarkan untuk mengambil HP-nya yang sudah digadaikan. Jadi awalnya mereka mendorong sepeda motor tersebut, jadi sepeda motor itu didorong, kemudian ada salah satu guru di SMK 5 itu melihat anak murid tersebut mendorong sepeda motor. Jadi setelah mendapat informasi tersebut, dia koordinasi dengan pihak jajaran kepolisian untuk melakukan penyelidikan, memastikan keadaan memang pelakunya. Untuk kedua tersangka dijerat dengan pasal berapa anak? Jadi untuk tersangka dijerat dengan pasal 363 KWP, jadi ancam hukumnya adalah 7 tahun. Untuk identitas tersangka sendiri, inisialnya? Jadi inisialnya 1H, kemudian yang 1F. Sekarang masih diamankan di Polsek Nenggalo, karena Polsek Nenggalo khusus untuk tahanan anak-anak. Usianya sendiri kemana? Usianya ada yang 18, ada yang 16. Kelas berapa? Kelas 1, 1 jurusan mesin, 1 jurusan listrik. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Selamat menikmati!